Halo teman-teman apa kabar hari semua tentunya sehat ya hari ini enggak mau bikin apem selong mini atau apem gula merah mini nah teman-teman mau tolong resepnya hari ini yang belum sampai saya ketemu-temu dari sini resep-resepnya tepung beras 300 gram 50 gram tepung terigu 200 gram gula merah ditambah gula putih 2 sendok makan 1 sendok makan mentega tape 100 gram garam setengah sendok teh pemipan setengah sendok makan santan 500 mili yang sudah saya rebus bersama pandan ini lagi hangat ini masih hangat ya masih hangat dan sekarang mau saya mix di chopper CH200 ini garam saya masukkan tapenya sudah saya buang sumbunya saya masukkan semua permipan saya masukkan ini mentega 1 sendok makan saya masukkan gula merah saya masukkan 2 gram gula merah 2 sendok makan gula pasir saya masukkan tepung terigu 50 gram tepung beras saya masukkan 300 gram biar lebih gampang bekerja ya ini santan saya masukkan selagi hangat-hangat kuku bersama pandan semua saya masukkan ini sudah selesai kita diamkan dulu sampai 30 menit ini sudah kembang sudah 30 menit jadi saya sekarang manaskan ini ya loyangnya ini dan saya lapisi dengan besi ini besi agar nggak cepat hangus karena ini tipis jadi kita panaskan dulu sudah panas nanti baru saya pakai api kecil pakai api kecil juga dia sudah panas ini sudah panas oke kita tunggu ini memang pancinya teplon udah hangat ya ini juga saya olesi mentega mentega tadi jadi kelihatan dia sudah berminyak ini memang waktu pertama kita olesin aja ya nanti kedua ketiga sudah merusak yang pertama aja kita tuang begini lebih gampang si jangan terlalu penuh banget begini aja langsung kita tutup kita pakai api sedang aja ini takut dia hangus kita tunggu sampai dia matang nah sekarang sudah matang eh ini ya teman-teman ya waktu kita mau ini masukkan ini ke sini ya ke tempatnya kita waktu memasak jangan langsung ditutup kalau langsung ditutup ini saya kasih tahu dia kagak kelihatan lubangnya nggak kelihatan pori-porinya dia bulat jadi kita mau ini dulu sudah berlubang sudah berpori-pori baru kita tutup oke ini saya masukkan lagi kita bikin semua sampai selesai ini ya kita panggang kita mau lihat cantik ya kuenya kelihatan tuh pori-porinya semua sewaktu manggang kita jangan langsung tutup ya kalau langsung tutup dia tidak kelihatan lubang pori-porinya yang seperti ini tidak kelihatan lubang kita panggang biarin dulu dia bikin pori-pori baru sudah mematang kita tutup 5 menit sudah selesai ini kita mau coba manisnya pasti sudah pas lembut banget enak cukup gurih dari setengah biji kelapa oke satu resep setengah biji kelapa sudah cukup oke ya nah teman-teman mau tahu resepnya hari ini tonton sampai selesai tunggu menu selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati